Kita mulai dengan informasi pertama, saudara anggota BRIMOP Kompi Subden 2 di Tasmin B Pelopor, Aceh Timur menyerahkan satu bayi orang hutan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh. Kemudian BKSDA menyerahkan bayi orang hutan tersebut untuk dievakuasi ke Pusat Rehabilitasi Orang Hutan Sibulangit, Sumatera Utara. Bayi orang hutan yang diserahkan oleh anggota BRIMOP tersebut diperkirakan berumur 4 tahun. Saat ditemukan, bayi orang hutan tersebut berada di dalam sebuah goni yang dibuang oleh orang tak dikenal saat petugas BRIMOP menggelar razia rutin di daerah Aceh Timur. Setelah dibuka, dilihat seekor bayi hutan. Kemudian AKP Anton merawat orang hutan tersebut selama 3 bulan. Lalu diserahkan kepada pihak BKSDA Aceh. Kondisinya cukup sehat, cukup sehat. Cuma karena masih bayi, hingga tetap harus kita bawa ke Pusat Rehabilitasi dulu sebelum bisa dilepaskan. Lagi nanti ke alam. Rencananya, ya kita tunggu dari pemeriksaan medis, tim dokter lah kapan siapnya kan harus dilatih dulu dia karena masih kecil. Biasanya berapa? Umur berapa nih Pak? Biasanya kalau sudah cukup umur remaja. Jadi biasa antara umur 8-8 tahun itu bisa dilepaskan. Setelah dia bisa mandiri benar di alam. Saat dievakuasi kondisi orang hutan dalam keadaan sehat dan tidak ada luka di tubuhnya. Selanjutnya, orang hutan Sumatera ini akan dirawat di Pusat Rehabilitasi Orang Hutan, Sibolangit, Sumatera Utara, sebelum dilepaskan kehabit aslinya di Gunung Lauser. Orang hutan Sumatera ini direncanakan nantinya akan dilepaskan saat berumur 8 tahun. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh Syahril, Kompas TV, Banda Aceh